Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa tetap semangat Kalau tetap semangatnya saya pasti kencang banget Karena saya ingin memompak semangat kalian Agar kalian tambah gacor ya Kali ini saya akan bahas Sesuatu yang cukup penting untuk kalian semua Yaitu DC Pinjol ya, atau pinjaman online Sekarang bisa langsung Ambil dana tunai Di rumah nasabah ketika mereka datang Menagih kalian semua Simak videonya ya, mudah-mudahan mencerahkan Jangan pernah takut Oleh ancaman dan Terror dari DC Pinjaman Online Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan Channel Youtube ini, channel yang membahas Terkait masalah penagihan, ancaman, teror-teror Dari pinjaman online untuk menguatkan Kalian, tepat sudah anda disini Di channel Youtube ini yang bisa tayang Tiga kali sehari, ada siang, ada sore, ada malam hari Dan mudah-mudahan semua tayangan Dalam channel Youtube ini membuat anda Semakin kuat ya, kali ini Saya akan bahas Pinjol, ini yang terbaru Di Pinjol bisa ambil Dana cash atau tunai Di rumah kalian saat mereka nagih Ke rumah anda semua Bagaimana itu aturan bisa? Ada Dan bagaimana? Dengan aturan yang sudah berlaku? Nah, kita simak ya video kali ini Mudah-mudahan mencerahkan kalian semua Namun sebelum kita menonton video tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua Yang belum support dan dukung channel Youtube ini Bantu support Bantu dukung Gratis, tidak berbayar Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi Atau pemberitahuan atas video terbaru Yang saya upload sehari Ada tiga kali Ada siang, ada sore, ada malam hari Silahkan ditonton semuanya kawan-kawan ya Dan saya juga mengumumkan Bagi kalian yang ingin join Di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Nusantara Silahkan ya Sudah ada 49 ribu orang lebih Tergabung di sini Dan insya Allah Dari Sabang sampai Merauke Kita saling menguatkan Saling mengisi Saling mencerahkan Menginformasikan Saling curhat Silahkan ya Di sini aman Tidak ada joki pinjol Tidak ada esek pinjol Tidak ada penyusup pinjol Ya aman Insya Allah Jadi kalian mau cerita apapun Tidak disampahi oleh Pelaku-pelaku pinjaman online Seperti tadi yang saya sebutkan ya Untuk link atau tautannya Bisa cari di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan juga di kolom komentar Biar kalian mudah Ya Dan pastikan Anda menjawab seluruh pertanyaan Bila tidak Maaf Admin tidak akan bisa meloloskan Anda Menjadi anggota Paguyuban Membasmi Pinjol Nah Satu lagi nih Pengumuman ya Anda yang ingin memiliki kaos Paguyuban Membasmi Pinjol PMP Nah Seperti ini penampakannya Ya Kalian bisa milikinya Ya Ini nomor pemesanan Bukan nomor sharing Nah Sebagai tanda apresiasi Kami dari channel youtube ini Yang sudah memiliki kaos ini Menandakan bahwa Anda Sudah memberikan data Yang valid ke kami Memberikan data yang bisa dikirimi Kaos tersebut Artinya Anda bisa dikirimi kurir Dan dikirimi resi Ya Berarti Anda sudah sah Anda Bukan orang yang asing bagi kami Dan Anda dikasih privilege Untuk bisa masuk grup whatsapp Ya Nanti setelah kaos diterima Terkirim Admin akan menghubungi Anda Untuk dimasukkan ke grup whatsapp Yang mana grup asuhan saya Ada saya di sana Saya bisa saling sharing dengan kalian Dan kalian juga bisa konsultasi dengan saya Ya Oke Silahkan Untuk pemesanan kaosnya Ke nomor yang tadi ya Dan sekarang Tonton videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Mencerahkan kalian semua Jangan di skip ya Biar tidak ada informasi Apapun yang Tertinggal Ini Dari teman kita nih Ya Dapat email dari DC Kredit Pintar Katanya suruh kooperatif Takut disangsi Kayak aku laku Kayaknya Bisa aja ya Si mas ini ya Nih kita lihat ya Kami sampaikan Sekali lagi Perihal pesan Yang telah kami kirim Sebelumnya mengenai Penanganan penagihan lebih lanjut Yaitu penanganan pengambilan Dana langsung Atau kunjungan lapangan Pagi ini akan menugaskan Petugas lapangan Untuk melakukan kunjungan Pengambilan dana Yang dimana Kunjungan dimaksudkan Ke alamat rumah Dan alamat tempat Anda Bekerja Kami akan membagi Dua tim Kunjungan ke alamat Yang kami maksud di atas Yaitu penagihan Ke tempat bekerja Penagihan ke rumah Anda Jika dalam kunjungan tim Jika dalam kunjungan tim Lapangan kami Kesulitan menemui Anda Ataupun sulitnya Anda untuk ditemui Kami akan menghubungi kontak Relasi yang Anda cantumkan Untuk disambungkannya Anda dengan kami Kami himbau Untuk tetap kooperatif Hindari perdebatan berlebihan Provokasi dari pihak lain Agar tidak timbulnya Emosional berlebihan Antara Anda Dan pihak lapangan kami Terima kasih Kita lihat Ada apa nih Ada gambar disini Mengirimkan foto Ada Satu Dua Tiga Empat orang Ini yang pakai topi Sedang menulis Entahlah menulis apa Dan mereka sedang Membicarakan apa Kita tidak tahu Intinya Bohong Udah saya langsung Tebak aja bohong Dengerin Kawan-kawan Saya mau dengerin Tidak ada Yang namanya Desa pinjaman online Petugas lapangan Petugas yang bisa Langsung tatap muka Dengan kalian Diperbolehkan Untuk ngambil duit Tidak mungkin Dan tidak ada Yang DC Boleh ngambil Uang tunai Atau cash Tagihan kalian Cicilan kalian Angsuran kalian Karena kalau seperti itu Berarti menyalahi Aturan yang sudah Ditetapkan Aturan yang sudah Diregulasikan Yaitu di POJK nomor 10 Tahun 2022 Tidak boleh mereka Mengambil ya Karena pinjaman online Mulai dari awal Pengajuan secara online Lalu approval Secara online Dicairkan Secara online Nah Pembayaran Maupun pelunusan Juga secara online Tidak ada itu Ngambil-ngambil Datang ke rumah Diambil Emang Kayak Credit leasing Ya Kredit leasing motor Mungkin masih bisa seperti itu Petugas-petugas lapangannya Memang bawa Ketensi ya Yang ada Numeratornya Atau nomor serinya Ketensinya Biasanya Tiga play Tiga lie Ada putih Ada merah Ada kuning Nanti yang putih Dikasihkan ke nasabah Yang kuning nanti Pertinggal untuk Dikasir dan kantor Seperti itu Ini pinjol Tidak ada Diberlakukan seperti itu Semuanya pembayaran Lewat virtual account Pembayaran lewat online Tidak ada Diambil oleh DC ini Diambil oleh DC ini Tidak ada Seperti itu Jadi tidak usah takut Dengan ancaman seperti itu Kalau ada yang ancam Kami ambil dana tunai Bohong Ngerti kan Bohong Jadi tidak usah Ditakutin lagi ya Biarkan saja Mereka mau ngomong Seperti apa Yang pasti Kitanya Dari kitanya saja Kitanya kalau misalnya Tidak Berpengaruh Atas apapun Ancaman mereka Insya Allah ya Tidak akan terjadi apa-apa Biarkan saja Mereka sedang berkreasi Dengan berbagai macam Ancaman Dengan berbagai macam Teror Dengan cara-cara penagihan Biarkan saja Itu memang hak mereka Biarkan saja Hak mereka kok ya Kalau mereka mau melakukan Apa yang penting Masih batas normal Batas wajar Bahwa mereka hanya Nakutin Anda Menggertak Anda Agar Anda takut Agar Anda segera bayar Sudah Itu saja Jadi masih ada ya Ini udah bulan November Di penghujung tahun 2023 Masih ada kiriman-kiriman Seperti itu Masih banyak yang melakukan Hal seperti itu Aduh ya Haus juga saya Saya minum dulu ya Kawan-kawan Haus Ya Sama seperti desa Desa juga haus Haus Nakut-nakutin Gak apa-apa ya Diselingin ya Ya kawan-kawan Dalam situasi kalian gagal bayar Seperti ini Banyak hal Yang tidak diprediksi Sekalipun ya Unpredictable Tidak bisa Anda prediksi Bahwa apa-apa yang mungkin Tadinya Anda kira Tidak akan terjadi Bisa saja terjadi Ataupun yang Anda sekiranya Bakal terjadi Bisa saja Tidak terjadi ya Makanya Situasi kewarasan kita Harus normal Jangan terlalu Anda panikan Jangan terlalu Anda parno Jadi sebutnya parno kali ya Sekarang itu ya Jadi segala sesuatu Jangan Ya Ada motor lewat Berhenti depan rumah Anda Langsung Dakdikduk Dakdikduk Ada yang Punten Assalamualaikum Kulonowon Permisi Langsung ada Dakdikduk Dakdikduk Ya itu Yang akan merusak Fikiran kalian Karena sebenarnya Anda yang memulai Anda yang mempunyai Anda menciptakan Situasi seperti itu Padahal sebenarnya Tidak ada Yang seperti itu ya Tidak apa-apa ya Wajar Anggap saja Ketika situasi gagal bayar Ini adalah akademi Ini adalah Tempat Kawah Tandera di muka Untuk Anda bisa menempat Mental lebih kuat lagi Ya Mental Anda benar-benar Di uji Mental Anda Apakah sekuat apa Nantinya ya Outputnya kayak gimana Nggak apa-apa ya Kita belajar Belajar lewat channel Youtube ini Belajar juga di grup Facebook Pagu Iban Membasmi Pinjol Atau Anda yang Bisa tergabung di grup WA Yang berkesempatan Sudah bisa tergabung di grup WA Anda bisa saling sharing Di sana ya Kita sama-sama belajar Kita sama-sama Menimba ilmu Menimba ilmu Untuk menguatkan mental kita Paham ya Jadi nggak usah lagi ada rasa takut Rasa takut Anda Saya harap perlahan-lahan Anda keluarkan Perlahan-lahan Anda Usir rasa takut tersebut Jangan dipelihara Jangan dirawat Nah Seperti itu Kalau sekarang kan Lagi ngetrend nih Orang yang doyan minjol Rawatan Rawatan Emangnya di infus Rawatan Oke kawan-kawan Mungkin itu yang mau saya sampaikan Kali ini Semoga mencerahkan kalian Dan kalian paham Bahwa itu adalah Cara mereka Metode mereka Untuk menakuti Anda Menggertak Anda Agar Anda Bayar Paham? Silahkan ya Tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa ya Untuk subscribe channel youtube Jama Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari setiap video-video yang telah di upload Jangan lupa juga Untuk di like Di komen Dan di share Terima kasih Alhamdulillah teman-teman Ada di akhir video Seperti biasa Saya kasih kesimpulan Buat Anda semua ya Tadi mereka mengirimkan Ada foto Sedang duduk-duduk Seperti sedang tanda tangan Dari pihak pinjolnya Ya intinya sih Bahwa mereka Akan datang ke rumah Anda Mengambil dana tunai Dana cash Untuk mereka Ambil atau menjemput dana Ya dana angsuran Anda Cicilan Anda Bohong Bohong Sesuai dengan aturan POJK Tidak ada itu Namanya Angsuran Pelunasan Ataupun pembayaran Melalui Tangan Atau dep kolektor Melalui cash Tunai ke dep kolektor Tidak ada ya Semuanya via virtual account Semuanya serba online Jadi tidak usah takut Anda ditakuti seperti itu Biarkan saja Anda masih dikirim-kirim Seperti itu Biarin aja Bodo amat Biarin mereka lelah Dengan sendirinya Yang penting Anda bugar Anda sehat Anda waras Itu yang mau Yang saya ingin Dari kalian semua ya Buang semua rasa takutmu Insya Allah ya Perlahan-lahan Anda bisa move on kembali ya Ingat Semua ancaman Hanya via online Tidak akan pernah terjadi Semuanya Hanya via online Oke kawan-kawan Mudah-mudahan Kalian bisa melalui semua ini ya Badai Pasti berlalu Oke kawan-kawan Terima kasih yang sudah menonton Dari awal pertangan sampai akhir Saya mohon pamit Robana atina Fi dunia sana Wa fil akhirati hasanah Wa kain aja benar Wa allahum wafiq Ilak wami torik Wa bilai topik wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Ojo kendor Ya Bravo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax